assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku gimana kabarnya kalian hari ini baik sehat ya Alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Oh iya perut takut kesehatannya gimana masih diperhatikan enggak ya gimana masih ya dong harus dong ya mulai dari mencicip tangan dan juga memakai masker Oke kita langsung aja ya ke berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai berdoa selesai langsung aja ya simak ke materi pembelajaran kali ini di slide yang berikut ini peranan ilmuwan muslim pada masa dinasti Ayubiyah mulai dari Albu siri Abdul Latif al-Baghdadi dan juga Abu Abdullah al-Qudai tujuan pembelajaran kali ini ialah tidak lain dan tidak bukan untuk mengetahui dan juga mengenal beserta meneladani dari tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Ayubiyah langsung aja ya mulai dari Albu siri beliau merupakan sastrawan atau penulis kosida burda Oh ya sebelum kita lanjut kalian harus tahu dulu nih bahwasannya nama lengkap dari Albu siri ini mengandung atau mempunyai beberapa atau perbedaan pendapat tetapi di buku kelas 8 dari Direkturat KSKK Madrasa Direkturat Jendera Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019 itu mengatakan bahwasannya nama lengkap dari Albu siri ialah Sarah Fuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Hassan Haji Albu siri beliau lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko selain terkenal sebagai seorang sastrawan beliau juga terkenal sebagai seorang sufi besar pengikut Torikot Shadziliyah dan menjadi salah satu murid Sultanul Awliya Sheikh Abdul Hassan Ashadzili sejak masa kanak-kanak beliau dididik oleh ayahnya sendiri dalam mempelajari Alquran untuk memperdalam ilmu agama dan juga kesusastraan Arab Albu siri juga dikenal sebagai orang yang waro atau takut dosa pernah suatu ketika ia akan diangkat menjadi seorang pegawai pemerintahan kerajaan Mesir akan tetapi melihat perilaku pegawai kerajaan membuatnya ia kemudian menolak kalian harus tahu nih bahwasannya Albu siri itu lebih menonjol dalam bidang sastra dengan hasil karyanya yang terkenal yaitu Kosidah Burdah yang diciptakannya pada abad 7 Hijriyah dan dibaca dalam berbagai acara Kosidah Burdah adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah puisi pujian Albu siri ini kepada nabi tidak terbatas pada sifat dan juga kualitas pribadi nabi saja akan tetapi mengungkap kelebihan nabi yang utama yaitu mukjizat Alquran beberapa ulama sufi yang menjadi guru Albu siri diantaranya terutama pada bidang imam ialah Abu Hayyan Abu Fad bin Syahidun Nas Al-Yakmari Al-Ashbali Al-Misri dan juga Al-Nais bin Jamaah Al-Kanani Al-Hamawi dan masih banyak lagi kalangan ulama besar Mesir yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada Albu siri Albu siri sebenarnya tak hanya terkenal dengan karya burdahnya saja ia juga dikenal sebagai seorang ahli fikir, ilmu kalam dan juga ahli tasawuf kita lanjut ya sekarang ke Abdul Latif Al-Baghdadi ia merupakan seorang ulama berpengaruh yang menjadi inspirasi ulama-ulama Al-Azhar lainnya selain daripada itu beliau juga ahli dalam ilmu mantik, bayan, hadis, fikir, ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya sekaligus juga sebagai tokoh berpengaruh dalam pengembangan dan juga penyebaran masyarakat sunni di Mesir kita lanjut ya sekarang ke Abu Abdullah Al-Qudai yang merupakan seorang ahli ilmu fikir setelah ditelusuri melalui media online dan juga media cetak maka tersimpulkanlah bahwasannya tidak terlalu banyak penjelasan yang menyatakan secara rinci dari sosok Abu Abdullah Al-Qudai berikut penjelasan singkat dari sosok beliau langsung aja ya kalian simak sendiri oke cukup sekian materi pembelajaran kali ini ibu harap kalian bisa mengerti, memahami dan juga memaklumi atas segala kekurangan yang ada pada materi pembelajaran kali ini terima kasih ya Assalamualaikum Wr. Wb